Pada saat maghrib tiba, kami dan para santri melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengajian umum yang dibawakan langsung oleh pimpinan podok kesantren tersebut. Yang artinya bahwa manqara Al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran Al-Karim, disini katakan, wa'amillah, dan sekaligus bisa mengamalkan dari Al-Quran itu sendiri, Bimafi, yang ada terkandung dalam Al-Quran itu, Ul-bisawalidah utajan, ya. Orang tua kita itu akan diberikan pakaian, ya, diberikan hadiah dari Allah, kalau kita ini anak-anaknya membaca Al-Quran Al-Karim yang bernama Tajan, ya, Mahkota, ya. Oleh karena itu, Al-Quran Al-Karim, ya, sumber hukum Islam yang pertama, ya, pedoban pertama kita, ya, nyikalah Allah, mari kita pelajari dengan baik, mari kita baca, kita berusaha mengamalkan, bukan hanya kita yang akan mendapatkan kemuliaan, tapi termasuk orang tua kita, ya, termasuk orang tua kita. Ya, disini bukan hanya mendengarkan ceramah yang dipimpin langsung oleh pimpinan pondok pesantren, tetapi santri dan santriwati juga diberikan kesempatan menampilkan bakat dan keahlian mereka, membawakan ceramah dan pidato. Sebagai mana yang telah disyaratkan oleh Allah SWT dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. Hadirin wal hadurat yang sama berbahagia. Ayat ini dimulai dengan seruan, Ya ayyuhallathina amanu. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman, karena yang mau sadar, mau tunduk, mau berubah, dan yang mau ikut aturan itu adalah orang-orang yang beriman. Melalui ayat ini, Allah SWT mengingatkan, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupanmu dengan jalan yang batil. Sebab frekuensi pemanfaatan harta benda, lebih banyak pada sasaran untuk dimakan. Dan harta yang dimakan mestilah halal. Setelah itu pastinya kita tidak berdiam diri, kita selanjutnya menyaksikan anak-anak ini. Beberapa kegiatan yang lagi mereka lakukan. Kegiatan-kegiatan kesenian yang berbau islami seperti? Untuk para santrinya mereka melakukan marawis. Dengan penuh semangat mereka memainkan alat musik seperti ribana, kemudian gendang, dan untuk para santri watinya apa sih? Iya kalau santri watinya tidak mau kalah juga disini mereka menampilkan puisi. Aku rumputan, tak pernah lupa sembahyang. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, Hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pada kambing dan kerbau, Daun-daun hijau ku berikan. Pada tanah agar ku bertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, Tapi sikirku menggemah, Menggetarkan jagat raya, La ilaha illallah muhammad rasulullah. Aku rumputan, Dekasih Tuhan, Seluruh gerakku adalah sembahyang. Yang tidak kalah pentingnya ini, Kita selalu pesankan kepada anak-anak. Nanti kamu berada di masyarakat, Kamu akan dibaca masyarakat. Kamu dari mana? Latar belakang kamu dari mana? Tentu dikatakan latar belakang dari sini, Jagalah bagaimana kita waktu di sini, Pak. Saya biasa katakan kepada teman-teman, Kita kan di daru dakwah, Lembaga dakwah. Dakwah kita yang bagaimana? Dakwah kita yang lembut. Jangan ada kasar. Sebagai pelanjut dakwah dan pendidikan, Pesatren DDI masih berpagang teguh Pada Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Dan dengan prinsip inilah, Kemudian santri dan santriwati dibinah dan dididik Untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax